Ini bukan masalah politik Jadi kalau ada orang yang masih menganggap bahwa ini adalah masalah politik, ini kesalahan terbesar yang pertama Kesalahan terbesar yang kedua adalah ketika seseorang menganggap bahwa ini masalah rasis, ini masalah etnis, tidak sama sekali Anda bisa lihat saya, saya murni seorang Chinese, bapak ibu saya Chinese, bapak ibu saya sampai sekarang berbeda agama Dan kita tidak ada masalah dengan semua itu Mengapa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada satu kitab yang paling penting di dalam ajaran agama Islam, maka kitab itu adalah Al-Quran Sebab Al-Quran lah seorang Muslim mengetahui sebagaimana harusnya dia beraktifitas, apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, apa yang menjadi larangan-larangan Allah, disitulah kemudian semuanya Karena itulah ketika sesuatu itu berkaitan dengan Al-Quran, maka pasti respons kaum Muslimin akan berdatangan Dan dalam kasus penistahan Al-Quran yang kita lihat baru-baru ini, kita melihat memang nyata-nyata sekali Ada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran Lalu dia malah memelintir ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan politiknya Dia mengatakan ketika orang-orang yang menyesuaikan dirinya dengan Al-Quran adalah orang-orang yang rasis, pengecut Dan orang yang menyeru agar terikat pada Al-Quran adalah rasis dan pengecut Memelintarkan surat Al-Ma'idah, mengatakan siapapun yang mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran Untuk terikat pada syariat, yaitu tidak dipimpin oleh orang yang kafir, dikatakan sebagai dibohongin, dikatakan sebagai dibodohin Karena itulah wajar sekali ketika umat Muslim merasa terusik, merasa terganggu, merasa terluka Kenapa? Karena Al-Quran adalah bagian daripada keimanan Mengece Al-Quran, sama dengan mengece yang menciptakan Islam dan yang menciptakan manusia Menurunkan Al-Quran itu kepada manusia Karena itulah reaksi kaum Muslimin banyak sekali bermunculan Dan apa yang kita lihat pada akhir-akhir ini Kesalahan terbesar yang pertama adalah Ketika menganggap bahwa semua ini adalah masalah politik Coba lihat, apakah kita tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan bahwa kemarahan kaum Muslimin ini Datang daripada seluruh Nusantara Dari Surabaya, beberapa kota Mereka memberitahu saya bahwa mereka akan datang ke Jakarta pada hari esok Begitu juga tidak kalah dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Mereka berdatangan dengan kapal dari Sulawesi, dari Sumatera Mereka beriring-iringan bis untuk mendatangi Jakarta Panggilan apa itu semua? Jelas bukan panggilan politik Jelas juga bukan panggilan, harta, ataupun uang Bahkan mereka mengeluarkan harta yang banyak Bahkan mereka mengeluarkan uang sendiri hanya untuk datang ke Jakarta Membuktikan bahwa mereka masih memiliki keimanan untuk membela kitab yang mereka cintai Masya Allah, terharu ketika saya mendengar semua itu Ini bukan masalah politik Jadi kalau ada orang yang masih menganggap bahwa ini adalah masalah politik Ini kesalahan terbesar yang pertama Kesalahan terbesar yang kedua adalah Ketika seseorang menganggap bahwa ini masalah rasis Ini masalah etnis Tidak sama sekali Anda bisa lihat saya Saya murni seorang Chinese Bapak ibu saya Chinese Bapak ibu saya sampai sekarang berbeda agama Dan kita tidak ada masalah dengan semua itu Mengapa? Karena bapak ibu saya menghormati keyakinan saya Mereka menghormati apa yang saya imani Yaitu ada Al-Quran Dan mereka tidak berkata apapun yang buruk tentang Al-Quran Karena itu rasis bukan masalah Kita tidak pernah diajarkan di dalam Islam untuk membenci ras tertentu Bahkan sebaliknya Allah menyampaikan kepada kita Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu justru yang bertakwa Tanpa memandang apakah dia Arab Ataukah ajar Apakah dia pribumi atau pendatang Tidak Islam menyatukan semuanya Islam menyatukan semuanya itu Lalu mengikatkan mereka Karena keimanan mereka Nah karena itu ini bukan masalah ras Ini bukan masalah etnis Sama sekali tidak seperti itu Maka menyangkut pautkan Antara kemarahan umat muslim Antara keterusikan umat muslim Dengan rasis adalah sesuatu kesalahan besar yang berikutnya Maka besok Tanggal 4 November 2016 Ketika umat berbondong-bondong datang Memadati ibu kota Tidak lain dan tidak bukan Semua itu adalah dorongan keimanan Dorongan bahwa mereka Meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir Kitab yang diturunkan Menjadi sebuah petunjuk bagi manusia Yang tidak ada satupun Manusia yang akan menjalani kehidupannya itu dengan benar Kecuali dengan Al-Quran Hanya itu saja Yang menyebabkan mereka Mengorbankan segala-galanya Mengorbankan waktunya Mengorbankan hartanya Meninggalkan keluarganya Demi untuk mendapatkan keridon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itulah Esok hari adalah sebuah aksi Bela Al-Quran Kecintaan terhadap Al-Quran Tidak ada yang mengkodinir Ada pun kalau ada yang mengkodinir Itu adalah sebagian kecil saja Tapi ini adalah murni aksi umat Untuk apa? Kita bukan menginginkan anarkis Yang kita inginkan adalah Keadilan itu ditegakkan Yang kita inginkan adalah Hukum seberat-beratnya Orang-orang yang menista Al-Quran Karena itu adalah bagian yang sangat penting Dan masalah yang sangat besar bagi kaum muslimin Untuk esok hari Bagi kaum muslimin Yang mereka sudah meniatkan Karena Allah mengikuti aksi ini Maka tentu saja kita menyampaikan kepada mereka semua Yang pertama-tama adalah Luruskan niat kita Kita datang ke sana Tidak untuk berbuat kekacauan Kita datang ke sana Bukan untuk berbuat anarkis Tapi kita datang ke sana Lillahi ta'ala Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala saja Dan karena itulah Cara-cara Untuk menyampaikan aspirasi Cara-cara untuk beramar Ma'ruf nahi munkar Itu juga melibatkan syariat Allah Dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan Kepada kita Dalam rangka untuk berda'wah Dalam rangka untuk menegakkan Islam Lantas kita berbuat aniaya Lantas kita berbuat kekacauan Lantas kita berbuat kerusakan Lantas kita melakukan anarkisme Tidak Maka kita sampaikan Kaum muslimin tidak berniat Kaum muslimin tidak hendak melakukan anarkisme di sana Bukan karena mereka tidak berani Bukan karena mereka tidak mau Tapi karena mereka tidak diperbolehkan oleh syariat Allah Ini yang pertama Yang kedua Ketika kita hadir ke sana Maka ini adalah sebuah kewajiban kita Sebagai seorang muslim Untuk melakukan yang terbaik Ketika yang kita cintai itu Justru dinistakan Maka apapun yang kita lakukan terbaik Inilah yang harus kita lakukan Apakah itu berdoa di rumah Karena terlalu jauh untuk datang Ataukah karena kita punya satu pekerjaan Yang tidak bisa ditinggal Lantas kita kemudian tidak mendatangi tempat-tempat Untuk melakukan aksi itu besok Apakah karena sesuatu yang lain Tapi berdoa lah Mintalah kepada Allah Agar Allah memberikan kebaikan pada aksi ini Agar orang-orangnya disaksikan oleh para malaikat Dan dilaporkan kepada Allah Sebagai bagian orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Dan juga Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Dan yang ketiga Bagi orang-orang yang datang ke sana Maka mereka harus paham betul Bahwa kedatangan mereka itu Adalah bagian daripada Amar Ma'ruf Nahimunka Bahwa ini adalah perbuatan kita Yang akan menjadi contoh Bagi masa depan Agar tidak terulang lagi Kejadian-kejadian yang sama Dan agar tren kemaksiatan ini Diakhiri Bahwa tren kemaksiatan ini Harus berhenti pada saat ini Maka bagi orang-orang yang mau ikut Maka ikutlah Bagi yang tidak mau ikut Tidak mengapa? Kita tidak memerlukan Orang-orang yang justru akan Memberikan opini-opini negatif Yang kita perlukan Hanya orang-orang yang mencintai agamanya Berdiri karena Allah semata Lalu kemudian itu sudah cukup Bagi kita untuk menjadi saksi Di hadapan Allah SWT Selamat mengikuti aksi besok Saya senantiasa berdoa pada Allah Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebaikan Demi kebaikan Dan mudah-mudahan bagi teman-teman Yang tidak sempat hadir Allah juga memberikan kebaikan yang sama Karena kita berada dalam majelis yang sama Kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya Ini bukan masalah politik Sekali lagi bukan masalah politik praktis Ini juga sekali lagi bukan masalah ras Tapi ini adalah masalah kecintaan kita terhadap Al-Quran Dan apa yang kita lakukan terbaik Untuk menunjukkan bahwa kita cinta dengan Al-Quran Dan mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua Semoga langkah-langkah kaki kita menuju majelis ini Aksi untuk menunjukkan cinta Al-Quran Bela Al-Quran Ini Allah ampuni dosa-dosanya Karena langkah-langkah kita itu Dan kemudian ketika kita disana Allah limpahi kita karunia, karunia dan barokahnya Dan mudah-mudahan tak kala kita pulang Kita menjadi saksi Dan orang-orang menjadi saksi Dan penduduk-penduduk langit menjadi saksi Bahwa kita adalah orang yang mencinta Allah dan Rasulnya Bismillah Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada esok hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax